Intro Assalamualaikum Sobat Cirex, bertemu lagi dengan Rida Zah dalam Cirex Top of the Week Seperti biasa, Rida akan mengabarkan beragam informasi yang terpopuler dalam sepekan ini di Cianjur Informasi yang pertama datang dari Cilaku Bencana angin puting beliung kembali melanda Cianjur 15 rumah milik warga di Kampung Pasir Nangka, Desa Sir Nagali, Kecamatan Cilaku, rusak parah Nah, meski tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah Uus salah seorang warga mengungkapkan bangunan rumah miliknya di lantai 2 robo di terjang angin puting beliung Akibatnya, Uus harus mengalami kerugian 15 juta rupiah Jadi tidak ada korban ya? Tidak ada korban jiwa Kerugian berapa, Pak? Kerugian berapa ya? Kira-kira 20 juta 20 juta belasan? 20 juta belasan lah Oke Sobat Cirex, tetap waspada ya Semoga warga yang menjadi korban bisa kembali pulih Kita lanjut lagi ya ke kabar yang selanjutnya Dua kasus keracunan makanan terjadi di Kecamatan Sukanagara dalam sepekan ini Puluhan warga dan anak-anak terpaksa mendapat perawatan medis dari petugas kesehatan Kasus keracunan makanan pertama kali menimpa puluhan murid taman kanak-kanak Tunas Karya dan Sekolah Dasar Sukanagara III Dari data yang dirilis Binas Kesehatan Kabupaten Cianjur, jumlah anak yang mengalami keracunan mencapai 24 orang 19 korban diantaranya merupakan mulut sekolah dasar dan sedangkan 8 korban lainnya anak taman kanak-kanak Diduga puluhan korban tersebut keracunan usai mengkonsumsi makanan jajanan jenis makaroni Berselang dua hari kemudian, sebanyak 19 orang warga desa Sukarame ke Kecamatan Sukanagara Harus dibawa ke puskesmas terdekat usai mengalami pusing dan muang Informasi yang dihimpun redasi Cirex, belasan warga tersebut diduga mengalami keracunan usai menyantap makanan dalam acara syukuran Nah, Sobat Cirex, dia cuma mau kasih saran nih, jangan lupa tetap menjaga kebersihan ya Agar tidak terulang lagi kasus keracunan ini Peralih ke informasi selanjutnya Warga kampung Cisuren, desa karya mukti Kecamatan Leles meminta pemerintah Kabupaten Cianjur turun tangan Untuk memperbaiki masjid Cisuren yang kondisinya sangat memprihatinkan Dinding bambu yang lapuk beratapkan kayu dengan genting yang bocor menjadi pemandangan miris Kaja, salah seorang warga mengaku sudah sering meminta bantuan ke pemerintah desa dan kecepatan setempat Namun tidak kunjung kerealisasi Menurutnya, warga sampai harus patungan untuk memperbaiki masjid Cisuren Hal serupa juga diutarakan Cep Agus warga lainnya Dirinya berharap ada donatur yang bisa membantu perbaikan masjid Cisuren Waduh, sangat memprihatinkan ya Semoga pemerintah bisa membantu pembangunan masjid Cisuren ini sehingga warga bisa beribadah dengan nyaman Sobat Cirex, kabar kali ini datang dari kota Cianjur Maraknya orang dengan gangguan jiwa berkeliaran di jalanan Mendapat perhatian serius dari Forum Cianjur Sehat Lembaga tersebut mendorong pemerintah daerah segera menerbikan peraturan bupati Terkait penanganan orang dengan gangguan jiwa Ketua Forum Cianjur Sehat, Dr. Yusuf, menegaskan Pembentukan regulasi tersebut sangat penting Pasalnya akan menjadi payung hukum Ketika melakukan gerakan penanganan dan pengobatan orang dengan gangguan jiwa Khususnya yang berkeliaran di jalanan Yusuf mengaku khawatir Tanpa adanya payung hukum akan memunculkan protes atau tuntutan dari keluarga orang dengan gangguan jiwa Ketika diterbitkan Semoga orang dengan gangguan jiwa ini bisa disembuhkan dan diperlakukan dengan baik ya Sobat Cirex Nah Sobat Cirex, dari Kota Cianjur kita beralih dikit panas Dimana Panji Petualang bersama timnya berhasil menangkap ular berbisa di lingkungan pemukiman warga Desa Sukatani Kecamatan Pacet Peristiwa meninggalnya Nuriani, warga pasir kampung Desa Sukatani Kecamatan Pacet Karena dipatuk ular memberi keperhatian Panji Petualang Bersama Tio Survival dan beberapa Youtuber Reptil Panji mengunjungi rumah korban semin lalu Informasi ini menjadi penutup Cirex Top of the Week edisi kali ini Saksikan terus Cirex Top of the Week setiap pekannya Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Sobat Cirex Sub indo by broth3rmax